Kamar nomor 11B Dan inilah episode yang ke-178 Selamat mendengarkan Di, kenapa sih ngajak pulang berburu? Gak enak sama Kang Ujang Mas Gun membalas Mas, lo mau ikut gue balik atau mau di sini? Terserah, lo pilih Ucapku Apa alasannya lo ngajak balik buru-buru? Tanya Mas Gun Nanti gue jelasin sambil jalan Ayo Mas Aku memaksa Mas Gun berdiri Kita gak pamit dulu sama Kang Ujang Tanya Mas Gun Gak usah Ayo buruan Mas Kami baru melangkah mendekat ke arah pintu rumah Tiba-tiba Pintu tertutup sendiri Aku dan Mas Gun lompat terkejut Astagfirullahaladzim Ada apa ini, Di? Tanya Mas Gun was-was Sudah mulaikah serangan kuntilanak merah? Lampu berkedip Dan Tiba-tiba Tiba-tiba lampu rumah padam Allahu akbar Mas Gun terkejut Mas Gun terkejut Mas Gun terkejut Tiba-tiba Mas Gun menyenari ruangan Mas Gun menyenari ruangan Mungkin itu pintu Mungkin itu pintu belakang rumah ini Tiba-tiba Mas Gun Buat apa panggil-panggil Kang Ujang Mas Tak ada jawaban dari Kang Ujang Kami sampai di dapur Kami sampai di dapur Mas Gun menyenari sekeliling dapur Banyak alat dapur berjatuhan di lantai Terlihat wajan Panci Beberapa piring dan gelas yang pecah Berhamburan di lantai Namun tak ada tanda-tanda Keberadaan Kang Ujang Kemana ya si Ujang Tanya Mas Gun Mas Itu pintunya tuh Tunjukku Kami mendekat ke arah pintu Mas Gun mencoba membuka Tapi tetap saja gagang pintu tak bergerak Kita debrak saja nih Ayo Mas Sesuai ya baba gue ya Ucap Mas Gun Aku mengangguk Kami mundur beberapa langkah Mengambil ancang-ancang Satu Mas Gun menghitung Dua Tiga Kami maju dengan kekuatan bertumpu di lengan Pintu tak terbuka Hanya sakit di lenganku yang terasa Lagi Mas Tanya aku Ayo di Kami kembali mundur beberapa langkah ke belakang Mas Gun lagi-lagi menghitung memberi aba-aba Satu Dua Tiga Kami berlari kecil Kami berlari kecil lalu menuburkan badan kami ke pintu Pintu belum terbuka Masih terkunci dengan kuat Tiba-tiba Mas Gun teriak Membuatku terenyak Mas Apaan sih Mas Ada apa Bikin kaget aja Kenapa Tanya aku sedikit panik Lo gak merasa ada sesuatu yang lewat di belakang kita Tanya Mas Gun dengan wajah basah penuh keringat Dimana Gue gak ngerasa Jangan bercanda Mas Enggak Gue gak bercanda di Serius Ujar Mas Gun Saat kami berdebat soal sesuatu yang lewat di belakang Mas Gun Tiba-tiba saja suara yang membuat kami sedikit bisa bernafas dengan legah Diam Kata Mas Gun Suara apa tuh Tanya Mas Gun Suara pintu terbuka Aku dan Mas Gun berbarengan Dengan tergopoh aku dan Mas Gun buru-buru meninggalkan dapur Benar feeling kami Memang suara pintu yang terbuka Namun yang membuatku merinding adalah Pintu itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya Mas Panggilku pelan Kami belum memutuskan untuk lari dan keluar dari rumah ini Kami hanya berdiri mematung di tengah ruangan Di hadapanku dan Mas Gun Ada pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya Di Lari atau jangan nih Tanya Mas Gun dengan suara sedikit bergetar Aku menelan ludah Dahiku basah oleh keringat Tiba-tiba Angin bertiup kencang dari luar rumah Merensek masuk Membuat hawa menjadi dingin Tira yang menutupi kamar melambai terbang Hingga kulihat sosok-sosok tubuh yang sangat kukenal Kang Ujang Mas Mas Di kamar itu ada Kang Ujang Aku memberitahu Mas Gun Tirai masih melambai-lambai Kini sangat jelas sosok Kang Ujang yang berdiri di sudut ruangan Wajahnya tertunduk menghadap ke dinding Terdengar Kang Ujang terkekeh Kang Kang Ujang Panggil Mas Gun Kang Ujang hanya tertawa Kami bergerak melangkah dengan pelan Masuk kamar tempat Kang Ujang berdiri Kang Ujang Panggilku Kang Ujang Kang Ujang tak menanggapi panggilanku dan Mas Gun Ia hanya terkekeh dengan wajah tetap menghadap dinding Lampu rumah masih padam Gelap sangat rasa Dan Mas Gun masih menggunakan senter dari ponselnya Sementara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri masih terdengar Mas Gun mengarahkan cahaya senter ke arah Kang Ujang Kang Ujang Panggilku Tanganku hendak meraih pundak Kang Ujang dengan pelahan Namun Tiba-tiba saja tubuh Kang Ujang berbalik menghadapku Cahaya dari senter ponsel Mas Gun menerangi wajah Kang Ujang Bola mata Kang Ujang berwarna putih Matanya terbelalak Mulutnya komat kami tak jelas apa yang ia katakan Aku dan Mas Gun mundur menjauh Kang Ujang berhenti komat kami Adi ya Adi Nas betul nasibmu Adi Kau datang kesini hanya untuk mengantar nyawa Tiba-tiba Kang Ujang berucap Aku dan Mas Gun hanya tertegun Ada yang ingin kau tanyakan Kang Ujang berkata sambil melangkah mendekati kami Aku dan Mas Gun mundur perlahan Keluar dari kamar Kenapa kau terlihat bingung Adi Tenang Akanku beritahu semuanya tanpa harus kau bertanya Ujar Kang Ujang Ujar Kang Ujang Pertama-tama Yang akan diambil oleh kuntilanak merah Jelas Kang Ujang Kau terkejut Dengar kabar ini bukan Tanya Kang Ujang Kenapa Kang Kenapa Kang Ujang jadi seperti ini Kang Ujang orang baik Tak seharusnya seperti ini Balasku Kenapa aku seperti ini Karena aku muak dengan Bandriyah Ia sudah menjanjikan banyak hal padaku Namun tak pernah ia penuhi Aku sengaja menuntut ilmu untuk menaklukkan Bandriyah Sampai akhirnya Kami bertaruh dan bertarung Siapa yang menang Maka ia berhak mendapatkan kuntilanak merah itu Terang Kang Ujang Bertaruh dan bertarung Bandriyah menjanjikan untuk menjadikan aku sakti seperti dirinya Namun ia malah memilih Oji Padahal aku sudah lama mengabdi padanya Memang nenek sialan Dan pada akhirnya Oji pun menjadi tumbal Kesimpulan yang kau buat tak sepenuhnya salah Adi Kau jenius Kau anak pintar Tapi rencanaku lebih jenius Kang Ujang terbahak Jadi hanya itu alasan Kang Ujang Sengaja menuntut ilmu dan mengalahkan Ia Tanyaku Bukan Bukan hanya itu tujuanku semata Aku ingin mustika yang kau pakai Adi Aku ingin kau serahkan mustika itu dengan sukarela Tak perlu ada pertumpahan darah Bagaimana? Jawab Kang Ujang Dengan mustika dawana itu Aku bisa menguasai ribuan demit Aku bisa menjadi sakti mandraguna Tambahnya Aku tak habis fikir dengan ulah Kang Ujang Misteri kenapa Badriah tak berubah menjadi muda dan lebih segar Sudah terjawab bukan? Karena kuntilanak merah itu sudah menjadi milikku Kau tak perlu repot-repot menganalisa Merangkai pola Dan memberi kesimpulan Adi Sudah ku jawab Ucap Kang Ujang Nah sekarang Apakah kau sudah siap menemui malaikat maut Adi Guntur Kecuali kau serahkan mustika itu Maka aku akan mengampunimu Kang Ujang Jantungku berdegup sangat cepat Bersambung